Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bersama pelajar fisika bersama Pak Nur Syam Mari kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersolawat kepada Nabi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kalian sesihatnya Rahma, Raisa Raisa, luar biasa kamu menulisnya 30 halaman lebih Ya Bisa jadi jurnalis Bagusnya Ilmu berkembang karena menulis Ya, ilmu berkembang Salah satunya karena menulis Bapak tadi periksa Punya Evan Punya Amanda Punya Siapa lagi itu tadi Punya Raisa Ya, bagus-bagus tulisannya Ya Kita lanjutkan Tentang masih pengaruh kalor dan perpindahan kalor Ya Pekan lalu kita belajar tentang ini Bahwa kalor itu berpengaruh pada suhu benda Pada wujud benda Benda yang menerima kalor Maka suhunya akan naik Atau wujudnya berubah Lebur, mendidih Ya Pada saat berubah Suhu Apa Perumusannya Ki sama dengan MC kali delta T Ini delta ya Ya, delta T Kemudian pada saat wujudnya berubah Suhunya tetap Jadi kalau suhu berubah Wujud tetap Wujud berubah Suhu benda tetap Oke anak-anak Hari ini Ada beberapa fenomena Kenapa kopi panas ditumpahkan ke piring kecil Lebih cepat dingin Lebih terbuka Pak udaranya Jadi Bermuda berinteraksi dengan udara Betul Ya terbuka Jadi lebih banyak Jadi Jadi kalau akan lebih banyak Pindah gitu Karena kalau pindah keluar Maka suhunya akan turun Gitu ya Saat es dalam segelas Es T manis Tetap tidak mencari semua Berapa perkiraan suhu air Dalam gelas tersebut Mengapa 0 sampai 20 derajat mungkin Masih ada enggak es Dalam suhu 20 derajat Enggak ada Enggak 0 Kurang dari 0 Berarti Akan es semua Es semua Kalau lebih dari 0 derajat Berarti akan air semua Gitu Esnya hilang Begitu Jadi kalau ada dua-duanya Berarti dalam suhu Sekitar 0 derajat Bagaimana penjelasan danau Di daerah musim salju Air di bagian bawah kolam Tetap cair Tidak membeku Iya Gimana Lu masih ingat enggak Waktu di SMP penjelasannya Bapak Kalau ini permukaan Danau Gitu Jadi yang beku itu Daerah Misalnya danau 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 Jadi bisa disini aja Jadi banyak faktor Banyak faktor Yang pertama Air Air itu Di bawah Kurang dari 4 derajat Celsius Kalau suhunya turun Itu Memuai Jadi Kalau memuai Masa jenisnya Berkurang Jadi S nya ini Ngambang Tidak turun Ini kan suhunya turun dingin Nah Perpindahan Kalor Di dalam Jat cair itu Konveksi Konveksi itu apa Harus ngikut Nah Sementara ini Tertahan oleh Es Sehingga Perpindahan Kalau dari Bawah air Ke atas Terhenti Inilah Anomali air Yang menjadi Anugrah terbesar Dalam kehidupan Semesta Jadi Allah Menciptakan Hukum-hukum Itu secara General Tetapi Untuk melindungi Kehidupan Allah sendiri Yang menciptakan Kekhususan Yang disebut Dengan Anomali air Jadi air Memiliki Apa kemarin Sudah dibilang Kapasita Kalor jenis yang Paling besar Menyimpan kalor Yang kedua Air Memiliki Tadi Proses Pembekuan Yang Memuai Bukan Menyusut Sehingga Suhu yang Minus derajat Misalnya ini Di atas Bisa minus 20 derajat Celcius Di bawahnya Tetap hangat Ini Hangat Maka Binatang-binatang Di dalam Danau Di dasar Danau Dia makin Kebawah Angat airnya Tidak Mudah-mudahan Ini Nanti Kamu bisa Jadi catatan Refleksi Cari Referensi Lebih Jauh Lagi Bila perlu Cari Di Encyclopedia Ini gambar Pernah Lihat Ini Gak Di SMP Pernah Lihat Tapi Gak 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 Dipakai Jadi Alat Ini Disebut Kalorimeter Disebut Kalorimeter Percobaannya Kalorimetrik Kalorimeter Jadi Alat Ini Plastik Isolator 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 Itu yang Tidak Maksudkan Panas Ya Ini Plastik Kemudian Di Dalamnya Disini Ada Ada Lobang Buat Termometer Buat Masukkan Termometer Ya Kemudian Ini Ada Pengaduk Ini Pengaduk Jadi Biasanya Ini Di Dalamnya Ada Ini Aluminium Jadi Ini Yang Dinding Ini Bencana Aluminium Bencana Aluminium Ya Nah Ini Percobaannya Digunakan Untuk Perpindahan Kalor Biasanya Untuk Menentukan Kalorjenis Jadi Mengukur Kalorjenis Air Kalorjenis Balok Jadi Biasanya Pertama Diisi Air Kalorimeter Mula-mula Diisi Air Diukur Masanya Dan Suhunya Ini Diisi Air Dulu Terus Ini Ada Kompor Disini Ada Kompor Ini Dipanasin Nah Nanti Ini Logam Diikat Pakai Tali Ini Dipanaskan Panaskan Sampai Goplek 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 Pakai Termometer Nanti Masukkan Juga Kesini Nah Kalau Ini Panas Ini Air Biasa Air Dingin Misalnya 20 Derajat Celsius Masukkan Logam Dipanaskan Sampai 80 Derajat Masukkan Aduk Aduk Di tempat Logam Dimasukkan Kedalam Bencana Dipanaskan Dan Diukur Suhunya Jadi Supaya Dipanaskan Pakai Jangan Dipanaskan Langsung Pakai Dipakar Logam Nanti Panas Termometernya Tidak Mampu Makan Digunakan Air Juga Nanti Logam Dimasukkan Kedalam Kalorimeter Dan Diaduk Kemudian Dicatat Suh Akhir Atau Suh Campuran Sampai Jumi Airnya Tadinya Dingin Termometernya Berarti Mula Mula Ini 20 Nanti Begitu Dimasukkan Nah Itu Naik Berhenti Nanti Lama Lama Turun Lagi Lepas Berhenti Itulah Suh Campuran Benda Apa Yang Suh Naik Ketika Dicampur Air Apa Logam Air Jadi Air Yang Suh Naik Karena Tadinya Dingin Benda Apa Yang Suh Turun Logam Logam Benda Apa Yang Menerima Kalor Air Apa Logam Air Air Ya Suh Suh Naik Menerima Kalor Lalu Yang Lepas Kalor Siapa Logam Logam Ya Jadi Ini Eksperimen Bisa Mudah Dilaksanakan Di Sekolah Cuman Kita Kan Lagi Pandemi Begitu Halo Sahabat Dikbud Di masa Kebiasaan Baru Seperti Sekarang Ini Ingat Selalu Pesan Ibu Keluar Rumah Kalau Penting Saja Ya Nak Ingat Untuk Selalu 3M 3M Itu Mudah Dilakukan Dan Bisa Mencegah Penyebaran Virus Corona Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Menjaga Jarak Sahabat Dikbud Kalau Kamu Sayang Keluarga Jangan Bawa Virus Ke Rumah Ingat Pesan Ibu Ingat 3M Keseimbangan Alamnya Kalor Yang Dilepas Sama Dengan Kalor Yang Diterima Data Percobaan Kalor Air Masanya 100 Gram Suhu Semula 24 Derajat Celcius Ogam Masanya 100 Gram Suhu 85 Derajat Celcius Suhu Campuran 42 Derajat Celcius Kalor Jenis Air 1 Kalor Per Gram Derajat Celcius Atau 4200 Joule Kilogram Derajat Celcius Berapa Kalor Jenis Logam Berapa Kalor Yang Dilepas Berapa Kalor Yang Diterima Iya Jadi Ini Masih Peristiwa Yang Tadi Katalisma Yang Menerima Kalor Itu Adalah Air Sedangkan Yang Melepas Kalor Itu Adalah Logam Jadi Untuk Menyelesaikan Soal Ini Menggunakan Itu Tadi Ki Lepas Sama Dengan Ki Terima M Logam Kali C Logam Kali Delta T Logam Sedangkan Yang Air Ini Menjadi M Air Kali C Air Kali Delta T Air Masa Logam Joko Masa Logam Yang Ini 100 100 100 Gitu Yang Ditanya Kalau Jenis Logam Berarti CL Yang Ditanya Ini Belum Ada Kali CL Ya Delta T Suhu Logam Awalnya 85 Sampurannya 42 Berarti Suhu Logam Berubah Dari 85 Menjadi 42 Ngerti Nggak Ini Joko Ya Logam Tadi Delta T Iya Delta T Itu Perubahan Suhunya Ya Sekarang Air Airnya Masanya 100 Ya Kan 100 Nah Kalor Jenisnya Ini Kalor Jenis Ada Pilihan Ada Kalori Per Gram Ada Jor Peligron Karena Kamu Menggunakan Gram Berarti Pilih Yang Ini Ya Itu Kali Satu Ya Kali Delta T Delta T Untuk Siapa Air Air Itu Tadinya 24 Sampurannya 42 Jadi Sama Kali Ini Kali 42 Dikurang 24 Gitu Ya Logam Berarti 18 Dibagi 40 Coba Hitung Berapa 0,41 0,418 Ya Kalori Per gram Derajat Celcius Begitu Ya Terus Pertanyaan Kedua Kalori Kalori Yang Dilepas Kalori Yang Dilepas Siapa Yang Lepas Logam Ya Kalor Logam Berarti Sama Dengan Itu Tadi M Logam Kali C Logam Kali Delta T Logam Ya M Logam 100 C Logam Ini Aja 18 Per 43 18 Per 43 Ya Delta T T Tadi 85 Kurang 42 43 43 Coret Nih Jadi Hasilnya 1800 18 18 18 Kalori Kalori Terus Berapa Kalori Yang Diterima Kalori Yang Diterima Berarti Kalor Es Ya kan Kalor Es Yang Gusang Hitung Sama 1800 Iya 1800 Kok Bisa Pak Ya Ini Kan Sama Kalor Yang Dilepas Sama Dengan Kalor Yang Diterima Begitu 50 Gram Es 0 Derajat Selfius Dimasukkan Kedalam 200 Gram Air Yang Suhunya 60 Derajat Selfius Berapa Suhu Akhir Campuran Iya Sekarang Nadine Nadine Es Ini Suhunya 0 Ya Kan Sedangkan Air Suhunya 60 Yang Suhunya Akan Naik Es Ya Kan Yang Air Suhunya Akan Turun Maka Kalau Di Bapak Tulis Begini Ki Lepas Sama Dengan Ki Terima Berarti Yang Melepas Ini Yang Suhunya Naik Jadi Adalah Ki Air Sama Dengan Ki Es Ya Yang Menerima Es Air Suhunya Akan Turun Coba Kalau 0 Sama 60 Kan Kira 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 Suhu Campurannya Itu Antara 0 Sampai 60 Tapi Lisma Udah Bilang Begitu Jadi Air Air Akan Turun Dari 60 Sampai Berapa Anggap Sampai Suhu Campurannya Itu TC Yang TC Suhu Campuran Jadi Kalau Begitu Air Ini Masa Air M Air Kali C Air Kali Delta T Air Nah Kedua S S itu Kalau Mendapatkan Kalor Dia akan Melebur Dulu Jadi Kalau S itu Nanti Akan M Kali L M nya Masa S Melebur Dulu Baru Baru Nanti Suhunya Naik M S Kali Nah Ketika S Sudah Melebur Kalor Jenisnya Sudah Berubah Jadi Air Kali Delta T S Coba Jadi Kalau Digambar Kira Kira Begini Ini 0 Derajat Celsius Ini S Ini 60 Derajat Celsius Ini Air Jadi Kalau Air Nanti Suhunya Turun Gitu Sampai TC Gitu Ya Akan Melebur Dulu Lalu Naik Suhunya Gitu Ya Jadi Ini Yang K Air Ini Yang ML Ini ML KS Ini KS Ini KS Juga Tapi Yang MC Delta T Yang Ini M Kali L Jadi Begini Panjang Tuh Ya Dapatnya Kayak Gini Coba Nadine Nadine Masih Kena Suara Bapak Masa Airnya Ini Kan 200 Gram Ya Kan 200 Gram Kali Kalau Jenis Airnya Kalau Jenis 100 Ini Ada Di Atas Kalau Jenis Air Satu Satu Kalori Per Geram Kalau Jenis Air Kali Satu Ya Kali Delta T Berarti 60 Dikurang TC Ya Ngerti Sampai Sini Nadine Ngerti Pak Wah Sekarang MS MS Ini Kan 50 Kan Kali Air Kalau Leburnya Ini Kalau Lebur S Ada 80 Kali 80 Ditambah Sekarang Masa S Masa Masa S 50 Kali Kalor Jenisnya Udah Air Sekarang Kalor Jenisnya Tetap 1 Kali 1 Nah Air Ini S Ini Berubah Dari 0 Sampai TC Berarti TC 0 0 Nya 3 Terus Dikurang 200 200 TC Gitu Kan Kali 8 40 Jadi 40 0 Nya 2 Tambahin Ditambah Ini 50 Kali 1 Kali TC Berarti 50 TC Dikurang 0 Sama Aja 12000 Kurang 4000 Berapa 8000 8000 50 Tambah 200 250 TC Ya Kan 8000 Dibagi 250 Ya Nah Itu Caranya Terus Ini 100 Bagi 25 Itu Kan 4 Ya 100 Bagi 4 Jadi 8 Kali 4 32 Derajat Celsius Itu Begitu Berapa Campurannya 32 Derajat Celsius X Gram Es 10 Derajat Celsius Dimasukkan Kedalam 200 Gram Air Yang Sebelumnya 80 Derajat Celsius Ternyata Keadaan Akhir 1 Bagi S Tidak Mencair Berapa Masa Es Mula Mula Ternyata Keadaan Air 1 Per Bagian S Tidak Mencair Berarti Masih Ada Es Kalau Masih Ada Es Su Campurannya Berapa Van Tadi Masih Engat Su Campurannya 0 Derajat Jadi Kalau Ada Kasus Seperti Ini Maka Su Campurannya Harus Kamu Kenali Berapa 0 Derajat Kenapa Masih Ada Es Yang Tidak Mencair Pertanyaannya Berapa Masa Es Mula Mula An Begitu Bapak Bantu Dengan Menggunakan Suhu Y Adalah Suhu Ya Si Pak Ini Suhu Derajat Celsius Ya Yang Paling Rendah Itu Min 10 Min 10 Ini Es Ya Yang Tinggi Suhnya 80 Ini Air Itu Ya Jadi Nanti Air Ini Yang 80 Akan Sampai 0 Derajat Sedangkan Yang Es Dia Akan Naik Bulu Suhnya Dan Akan Melebum Ya A Ini Berarti Ki 1 Rumusnya Kalau Suhunya Berubahkan Dari 80 Sampai 0 Maka Rumusnya Menjadi MC Delta T M Nya M Air C Nya C Air Gitu Nah Yang Ini Yang Min 10 Ini Juga Suhunya Berubah Ini Ki 2 Sama Dengan MS Kali CS Kali Delta T Nah Yang Ini Ki 3 Ini Tidak Berubah Suhunya Tetap 0 Yaitu Yang M Kali L Ki Lepas Sama Dengan Ki Terima Ya Ki Lepasnya Adalah Ki 1 Jadi Ki 1 Sama Dengan Yang Menerimanya Ki 2 Ditambah Ki 3 Ya Oke Ki Satunya Masa Air Masa Airnya 200 200 200 Kali Kalau Jenis Airnya Atas Di atas Ini Kali 1 Ki Satunya Dari 80 Sampai 0 80 Dikurang 0 Itu Ki 2 S 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 Berarti X X Kali C C C Setengah Ini 0,5 Nah 0,5 Kali 0,5 Kali Suhunya Min 10 Sampai 0 Berarti 0 Dikurang Min 10 Nah Ditambah Ki 3 M S Kali L S Yang meleburnya Yang tersisanya 1 per 4 Maka Yang Yang meleburnya Berarti 3 per 4 X 3 per 4 X Kali L L Ini Kalau Lembur S 80 16 Ribu Sama Dengan 10 Kali 0,5 Berarti 5 X Dit 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 60 X Maka 16 Rp Sama Dengan 65 X Siapa Siapin Kalkulator Berarti X Sama Dengan 246 15 Begitu Ya Ini Agak Kompleks Sedikit Jadi Coba Diulang-ulang Lagi Untuk Bisa Memastikan Jadi Ada yang Su campuran Itu Memang Disemutan Ada yang Memang Kamu harus Mengerti Yang Mengerti Itu Tadi Kalau Di dalam Campuran Masih Ada S Yang Tidak Mencair Berarti Semua Campurannya Kamu harus Tahu Nah Anak-anak Sekalian Ini Semua Untuk Materi Yang Didiskusikan Sampai Sini Dibuat Di Buku Catatan Dibuat Catatan Refleksi Berikan Tapsiran Interpretasi Menurut Kamu Itu Begini Begini Tapi Dasarnya Dari Yang Bapak Bukapkan Diskusi Dengan Kamu Buatlah Satu Poster Dari Empat Pilihan Tema Satu Pemanfaatan Pemuayang Benda Dalam Teknologi Dua Makna Color Jenis Dalam Fenomenen Alam Sekitar Tiga Manfaat Konduktivitas Kalau Danum Kehidupan Empat Pemanfaatan Radiasi Color Ketentuan Postor Satu Hanya Satu Halaman Dua Boleh Ditulis Tangan Atau Dengan Aplikasi Tau Paint Photoshop Dan Lain Lain Dan Berwarna Tiga Membuat Tekst Simbol Icon Gambar Dan Lain Lain Empat Ada Pesan Ramah Lingkungan Lima Dilengkapi Identitas Dan Foto Jelas Ukuran Seimbang Enam Kirim Ke Classroom Atau Membuat Poster KD 3.5 Dalam Bentuk Scan PDF Jadi Begitu Nak Pekan Ini Kamu Membuat Postar Sampai Jumpa Pekan Depan Di Pertemuan Yang Terakhir Yang Ketiga Ya Ada Pertanyaan Dari Sini Yang Ini Tadi Kan Pake Identitas Sama Foto Diri Itu Naruh Di 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 Pojok Bawang Malah Tidak Pocok Bawang Oke Cukup Hari Ini Semoga Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Semoga Tetap Sehat Dan Semangat Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Kak Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih